hai 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 teman-teman apa kabar kalian semua semoga selalu dalam keadaan sehat ya amin di video kali ini aku bikin garis yang cukup simpel banget karena ini juga sering diesel ya teman-teman cuman kali ini tuh aku pakai bahan yang ukurannya besar kalau sebelumnya pakai yang ukurannya lebih kecil Oke langsung aja yuk kita ke tutorialnya pertama disini udah aku siapin wortel yang ukurannya lumayan besar ya teman-teman disini setelah dikupas gitu maksudnya setelah dikupas disini aku potong dan aku ambil ukuran yang paling besar teman-teman seperti ini mohon maaf banget ya kalau suaranya agak gergok gergok soalnya tenggorokannya kayak ada yang ngelitik gitu loh teman-teman kayaknya mau batuk ya teman-teman di rumah jangan lupa jaga kesehatan ya Nah setelah itu disini aku ambil pisau yang ujung lanjut seperti ini tinggal kita apa teman-teman dorong-dorong aja ya udah di dorong-dorong aja udah langsung jadi gitu kan ya untuk informasi saja teman-teman si wortel ini tuh udah tidak segar ya teman-teman alias udah peot gitu kan ya Nah jangan khawatir karena setelah nanti kita rendam pakai air air dingin ataupun air biasa nanti dia akan kembali segar kembali fresh gitu loh teman-temannya yang tadinya lembek yang tadinya lembek jadi keras kembali nah untuk bagian depannya kita kikis-kikis kembali kita kikis kembalikan baru ya kita kikis-kikis terlebih dahulu seperti ini biar layar kedua layar pertama kedua dan seterusnya itu berjarak itu pakai ngagorolong segala ya lanjut teman-teman disini aku bikin layar kedua nah caranya seperti ini kalau sebelumnya itu ya teman-teman ya aku pernah cerita bukan pernah cerita pernah ngasih tutorialnya semakin kedalam semakin kecil ya teman-teman semakin kedalam semakin pendek nah untuk kali ini tuh semakin ketengah atau semakin kedalam tuh semakin tinggi karena aku tuh nggak mau bagian tengahnya tuh cekung gitu loh teman-teman ya nggak mau kelihatannya bolong gitu oke teman-teman kita apa namanya dudutan helakta ya dudutan dan dudutan te teman-teman dicabutin gitulah ya nah setelah itu kita bikin layar ketiga seperti ini ya teman-teman ditekan aja nah karena pisaunya baru jadi masih apa namanya eh tanpa tenaga yang kuat gitu udah langsung ke truk-truk kepotong gitu loh teman-teman ya nah yang tanya-tanya pisaunya beli dimana jangan lupa cek video aku sebelumnya yang ini ya cek di atas ini kita lanjutkan seperti ini teman-teman karena tutorialnya sama caranya sama dari awas sampai akhir jadi disini banyak yang aku skip ya teman-teman biar teman-teman di rumah nggak bosen gitu kan ya nah ini untuk bagian tengahnya seperti yang aku bilang tadi semakin ke tengah semakin tinggi ya teman-teman bukan semakin tinggi jadi dibiarkan tinggi nggak dibiarkan cekung gitu ya nah kalau sudah tinggal kita rendam untuk bagian yang bawahnya kan ada ijo-ijoanya ya teman-teman ini tuh aku pake timun yang ukurannya hampir sama sama besarnya supaya nggak keliatan congklang congklang tuh apa ya ya pokoknya nggak balance gitu aduh nggak balance pake bahasa inggrisnya nah kita sama-sama ya kita dorong-dorong seperti ini lalu kita potong aja supaya nanti si wortelnya bisa ditaruh di tengah oke teman-teman sampai disini dulu videonya terima kasih banyak sudah nonton video ini bagi teman-teman yang baru bergabung selamat datang semoga suka dengan channel ini dan bagi teman-teman yang belum subscribe ditunggu ya supportnya untuk subscribe channel ini karena subscribe itu gratis di secara sebanyak-banyaknya agar yang lain jadi tau kemudian kalau teman-teman suka dengan video ini jangan lupa untuk like, komen, nyalkan juga tombol loncengnya agar teman-teman tau kalau aku upload video baru sampai bertemu lagi di video aku berikutnya terima kasih selamat menikmati terima kasih